Intro Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi Hari ini saya mau sharing tentang alat untuk merangkai Ikebana Yaitu tentang gunting, macam-macam gunting, dan tang Ternyata di Ikebana itu, setiap aliran itu punya gunting sendiri-sendiri Nah, di Ikenobo, guntingnya seperti ini Namanya Hasami Ya, caranya begini Ini gunting, hebat sekali Dia bisa ngegunting bunga sampai ranting Jadi ranting yang keras itu bisa kita pakai ini Nah, ini ada Hasami lagi Tapi ini Hasaminya yang sudah kekinian Ya, jadi berwarna Lalu ada juga gunting ini, gunting biasanya untuk daun ya, kalau daun kita mau bentuk, kalau pakai Hasami kurang enak Pakai yang ini, nah biasanya gunting ini ada geriginya di sini Geriginya ini untuk potong kawat, tapi kawatnya yang kecil-kecil saja Lalu di sini ada lagi gunting, ini gunting untuk tanaman, ya untuk di kebon, biasanya untuk pruning sampai ke ranting pun bisa ya Jadi kalau kita mau belajar merangkai bunga, Ikebana, tidak ada Hasami ini, pakai gunting tanaman pun boleh, bisa juga Itu ya, tapi saya hanya mau memperkenalkan bahwa di Ikenobo ada gunting khusus namanya Hasami Yang mau beli, bisa beli di online, di Nihon Kadosa, di headquarters ya Lalu ini ada lagi, ini sebetulnya untuk dipakai untuk bonsai Ada dua yang dipakai untuk bonsai, yang saya suka pakai Ini untuk motong ranting ya, ranting yang keras itu enak sekali ya Dan yang ini untuk motong kawat, khusus untuk motong kawat Dia ada tiga, satu lagi ada untuk daunnya Itu macam-macam gunting yang bisa kita pakai untuk merangkai Lalu ada lagi alat yang tidak kalah pentingnya, yaitu tang Tang yang biasa dipergunakan di bahan, di alat-alat pertukangan itu Besarnya seperti ini ya Ini tang ini, namanya tang kombinasi Potong dan pelintir Nah dia ada adiknya, yang ukurannya lebih kecil Saya kurang begitu tahu ukuran berapa ini Nah ini, untuk saya itu, ini lebih enak dipakainya Lebih handy, karena dia kecil Dia lebih luwes Untuk yang tangannya besar, pakai ini oke Tapi untuk yang tangannya kecil, ini paling enak Karena dia kecil, jadi kita luwes melintir-melintirnya Nah tang ini ternyata macam-macam Ada juga tang yang kombinasi itu seperti ini Ini meruncing ya Kalau ini kan agak melebar ujungnya Yang bagus untuk ike bandar itu yang melebar Jangan yang kunci Sebab kalau yang melebar ini Enak untuk kita Melintir kawat itu, pegangnya disini lebih mantep Ya, kalau yang ini Kurang begitu mantep Lalu ada lagi tang yang namanya tang potong Nah tang potong ini Tidak bisa untuk melintir Tidak terlalu diperlukan Jadi ini tidak perlu Kita hanya perlu satu tang Yaitu yang tang kombinasi ini Yang bisa untuk potong Bisa juga untuk melintir Ini yang paling bagus Saya sarankan untuk yang mau belajar rika itu Paling bagus pakai tang yang seperti ini Ya, hasilnya nanti akan jadi lebih rapi Nah, itu sekilas tentang Macam-macam gunting dan tang Ya, tapi tangnya itu Modelnya macam-macam Kita hanya perlu satu model aja sudah cukup Yang tangannya besar bisa pakai yang ukuran normal Yang tangannya kecil bisa pakai yang lebih kecil Seperti ini Nah, kalau gunting juga sama Kalau belum ada gunting hasami yang seperti ini Bisa pakai gunting biasa ya Gunting biasa yang dijual-jual di supermarket itu bisa Nah, itu kira-kira Yang saya mau sharing hari ini Tentang gunting dan tang Tentu ada perlengkapan lainnya lagi Nanti kita coba sharing lagi ya Silahkan kalau suka dengan channel saya Untuk di like, share, dan subscribe Terima kasih